Halo co-friends, disini kita mencari yaitu menentukan apakah jajar genjang ABCD dan AKLM sebangun dan yang opsi yang kedua yaitu apakah jajar genjang ABCD dan KLMN yaitu kongruen disini pertama-tama kita lihat untuk jajar genjang ABCD kita tuliskan terlebih dahulu yaitu jajar genjang ABCD dimana yaitu panjang AB nya yaitu disini kita tulis AB yaitu sama aja dengan panjangnya yaitu sama dengan AK ditambah dengan KB sehingga panjang AB yaitu sama dengan AK sebesar 6 cm ditambah dengan KB yaitu 12 cm sehingga panjang AB yaitu sama dengan 6 tambah 12 yaitu sama dengan 18 cm kemudian disini kita mencari yaitu pada lebar jajar genjang yaitu disini BC yaitu diketahui kita akan mencari yaitu pada lebar jajar genjang yaitu pada lebar jajar genjang yaitu pada lebar jajar genjang kita lihat perbandingan dari panjang dan lebar dari jajar genjang ABCD yaitu disini untuk panjang dibanding dengan lebar yaitu disini sama dengan panjangnya yaitu sama dengan AB yaitu 18 cm kemudian dibagi dengan lebarnya yaitu disini 12 cm sehingga disini yaitu panjang dibanding dengan lebarnya yaitu sama dengan 18 x 12 disini dapat kita perkecil yaitu dibagi dengan 6 dimana 18 x 6 yaitu sama dengan 3 lalu disini dibandingkan dengan 12 dibagi dengan 6 yaitu sama dengan 2 sehingga perbandingan panjang dengan lebar dari jajar genjang ABCD yaitu sama dengan 3 dibanding dengan 2 kemudian kita tinjau untuk jajar genjang AKLM disini kita tuliskan jajar genjang dari AKLM dimana disini panjangnya yaitu merupakan AK yaitu sama dengan kita ibaratkan sebagai panjang dimana AK yaitu sama dengan panjangnya diketahui sebesar 6 cm kemudian lebarnya yaitu disini kita tinjau yaitu lebar dari jajar genjang AKLM yaitu terletak pada salah satunya yaitu KL yaitu sama dengan diketahui sebesar 9 cm dimana disini yaitu KL kita ibaratkan yaitu sebagai lebarnya sehingga disini kita mencari perbandingannya yaitu untuk perbandingan panjang dan lebar dari jajar genjangnya yaitu sama dengan panjangnya yaitu sama dengan 6 lalu lebarnya yaitu sama dengan 9 dimana disini panjang dibagi dengan lebar yaitu sama dengan perbandingannya 6 bagi 9 dimana disini kita perkecil yaitu untuk 6 dibagi dengan 3 dimana 6 bagi 3 yaitu sama dengan 2 dan 9 nya juga bisa kita bagi dengan 3 dimana 9 bagi 3 yaitu 3 sehingga perbandingan untuk panjang dengan lebar jajar genjang AKLM yaitu sama dengan 2 dibanding dengan 3 nah disini kita lihat disini op to opsi A jajar genjang ABCD dan AKLM apakah sebangun dimana disini kita dapat lihat untuk perbandingan panjang dan lebarnya jajar genjang ABCD yaitu perbandingannya 3 dibanding 2 sedangkan untuk jajar genjang AKLM yaitu perbandingannya 2 dibanding 3 dimana disini yaitu sama walaupun dibalik nilainya sama karena disini yaitu dikatakan sebangun yaitu disini sama-sama mempunyai perbandingan dengan nilai yang sama sehingga disini jajar genjang ABCD dan AKLM yaitu dikatakan sebangun kemudian sudutnya yaitu disini untuk sudut A dimana jajar genjang ABCD yaitu sama dengan jajar genjang AKLM yaitu sudutnya sama-sama berhimpit pada sudut A sehingga disini jajar genjang ABCD dan AKLM dikatakan sebangun kemudian untuk opsi B yaitu jajar genjang ABCD dan AKLM kongruen atau tidak dimana kongruen merupakan bangun yang nantinya besarnya juga nilainya sama besar dan kemudian yaitu disini kongruen nilainya sama besar sehingga disini jajar genjang ABCD dan AKLM yaitu tidak dikatakan kongruen karena nilainya yaitu tidak sama besar hanya perbandingannya yaitu sama sehingga jajar genjang ABCD dan AKLM tidak bisa dikatakan sebagai bangun yang kongruen sehingga opsi yang benar yaitu opsi yang A sampai jumpa di soal selanjutnya